Intro Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas mengenai Piala AFF 2024, pemain abrot timnas Indonesia di eredisi bisa dipanggil Sinta Eyong Ini alasannya Penyebab Tom Haya hingga Kelvin Ferdong berpotensi memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone Sesuai jadwal, Piala AFF 2024 digelar pada tanggal 9 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2022 Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos dan Vietnam Masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan di fase grup dengan rincian 2 laga kandang dan tandang Nantinya, 2 tim-tim teratas di masing-masing grup A dan B berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengonfirmasi timnas Indonesia U22 yang akan turun di Piala AFF 2024 Bukan tim senior Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan timnas U22 Bismillah timnas bisa memberikan yang terbaik Kata Erik Thohir di akun Instagramnya, at Erik Thohir Meski levelnya tidak setinggi Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia Gengsi negara tetap dipertaruhkan di ajang Piala AFF Jika kalah dari Vietnam, Thailand atau Malaysia, tentunya hal yang memalukan bagi Indonesia Karena itu bukan tak mungkin, Sin Taeyong akan menyelipkan sejumlah pemain senior ke skuad Piala AFF 2024 Asnawi Mangkualam Port FC, Thailand Jordi Amat JDT, Malaysia dan Pratama Arhan Suwon FC Korea Selatan merupakan beberapa pemain abroad yang berpotensi di bawah Sin Taeyong Sebab, ketika Piala AFF 2024 bergulir, Liga Korea Selatan telah berakhir Sedangkan Liga Malaysia dan Liga Thailand dihentikan agar-agar klub ikhlas melepas sang pemain ke tim nasional Pemain-pemain timnas Indonesia yang merumput di RADC juga bisa diberdayakan Pemain-pemain ini bisa diandalkan ketika Piala AFF 2024 memasuki fase gugur Sesuai jadwal, leg-i semifinal Piala AFF 2024 digelar pada 26-27 Desember 2024 dan leg-i semifinal 29-30 Desember 2024 Kemudian, leg-i final Piala AFF 2024 dilangsungkan pada 2 Januari 2025 dan leg-i final Piala AFF 2024 tanggal 5 Januari 2025 Sekadar diketahui, RADC mengalami libur paru kompetisi pada tanggal 22 Desember 2024 hingga tanggal 12 Januari 2025 Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia yang kini merumput di RADC Mereka ialah Tom Haye, Almere City, Kelvin Verdong, NEC Neumachen, Miss Hilgers, FC Twente, Eliano Regenders, PEC Zole, dan Ivar Jenner, Jong Utreh Dari 5 nama di atas, Sin Taeyong bisa memilih 2 nama di antaranya Sebab, tak mungkin Sin Taeyong mendaftarkan 5 nama di atas tanpa bisa bermain di fase grup Karena itu, langkah paling bijak adalah memanggil 2 nama yang tenaganya dapat diandalkan di fase gugur Piala AFF 2024 Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!